isu ini di media ini apa Palestina ini orang aman, orang aman, aman aman, orang mulai ya itu itu orang lain apa-apa, mereka aman nyaman, alhamdulillah, ibadah, tidak sakit kalau suanteng imam Baitul Maktis, tidak panggil suanteng seh-seh, tidak panggil alhamdulillah aman, betulnya tidak apa-apa kita beberapa hari ini diperlihatkan satu fenomena seorang anak muda yang diandalkan sebagai ulama diguskan, namanya gus saya gak kenal sebab beliau, tapi saya melihat cuplikannya dengan bahasa Jawa, dia berbicara tentang kondisi Palestina setelah tidak sadar, dia sedang menjadi corong pemerintah Zionis Israel untuk menyebarkan propaganda sisatnya untuk mencuci otak kaum muslimin Indonesia ketika dia mengatakan bahwa saya ini baru pulang dari Masjidil Aksu dari Yerusalem saya sholat di sana dan saya bisa sholat di sana leluasa tidak ada yang melarang aman-aman saja dia pulang ke Indonesia, dia kok begitu dia bilang ternyata gak ada untuk kerusakan-kerusakan luar biasa luar biasa kok ada orang yang dianggap ulama, dianggap ustadz bersejahtera seperti itu berarti semua yang kita lihat beberapa bulan ini semua drama itu kurang lebih yang ingin sampaikan itu gak benar lalu saya katakan berkali-kali di berbagai forum pentingnya kita mengindukasi diri kita karena setengah tersebut jelas menunjukkan bahwa dangkalnya pemahaman dia tentang Palestina apa artinya dia tidak peduli dengan Palestina tidak ada rasa memiliki dengan Masjid Al-Aqsa itu dia tidak perhatian abai sampai dia tidak paham informasi dasar Palestina dia gak paham itu jadi dia cuma beberapa hari saya yakin gak sampai 3 hari di Masjid Al-Aqsa itu dia bisa menyimpulkan dengan mudahnya tanpa dia berujuk pada referensi lain saya 12 tahun tinggal di Gaza Palestina jadi wajar kalau saya meluruskan karena harus ada meluruskan disini harus ada yang bersuara disini karena yang kasihan siapa yang kasihan umat disesatkan oleh dan rasa-rasi yang meleceng seperti itu dia benar tidak ada tuh kehancuran di Palestina memang dia pikir Palestina hanya Masjid Al-Aqsa hanya Al-Quds hanya Yerusalem mungkin dia merasa Gaza ini mungkin ada di wilayah Nigeria sana karena kita ingin bicara paling sejujurnal kita tahu diri kita edukasi dulu dari kita jangan sampai milih serta yang lain milih serta yang lain